Program Bank Sampah selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, juga bermanfaat lantaran sampah yang disetorkan bisa menjadi salah satu untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Program Bank Sampah selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, juga mengubah sampah menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satunya, Bank Sampah yang berada di kawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Para pegawai sampai masyarakat sekitar dapat menabung sampah di Bank Sampah, sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kabit PSL B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Andika Martadinata, mengatakan, pihaknya membuat Bank Sampah di DLHK Kota Palembang ini agar menjadi inspirasi untuk masyarakat Kota Palembang. Agar pemilihan sampah dapat dilakukan oleh pribadi masing-masing, masyarakat yang menjual sampah non-organik untuk kemudian ditimbang, kemudian dijumlahkan dalam bentuk rupiah, lalu dimasukkan ke dalam buku tabungan masing-masing. menjadi inspirasi dan contoh dari masyarakat Kota Palembang ya. Jadi memang kita menginginkan dan memberikan contoh agar pemilihan sampah itu dilakukan oleh pribadi masing-masing. Mereka memilih sampah dari rumah tangga masing-masing, kemudian memilih antara organik dan anorganik, dan organiknya itu bisa dijadikan makanan magor, bisa dijadikan kompos, dan anorganiknya itu bisa dijual di Bank Sampah sebagai tabungan mereka. Karena sistemnya adalah mereka menjual sampah anorganik itu, kita timbang, kemudian kita jumlahkan dalam rupiah, dan dimasukkan ke buku tabungan atas nama pribadi masing-masing. Sementara itu, salah satu nasabah Bank Sampah, Hefi, mengatakan, sudah mengikuti program Bank Sampah di DLHK Palembang sejak 8 bulan yang lalu. Saat ini Hefi sudah menghasilkan ratusan ribu dari hasil menyetorkan sampah-sampah yang dinilai dapat menghasilkan uang, seperti botol minuman hingga kertas. Dari rumah dipilih, dipilih mana yang botol aqua, mana yang bisa jadi duit lah, bisa jadi duit dibawa ke Bank Sampah, tapi belum ini kita ditulis di buku tabungan dulu. Itu ngambil uangnya kapan? Terserah, kapan aja bisa. Kau bisa dicarikan kapan saja? Iya, kapan aja bisa. Sudah berapa lama nih Pak, mengikut Bank Sampah di sini? Sekitar 8 bulan lebih. Sekitar 8 bulan? Menurut kita gimana? Bagus atau gimana tanggapannya? Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus.